Selamat datang di video kami Sahabat sekalian pernahkah terbesik pada telingan kita peristiwa Depun Apa sebenarnya peristiwa itu? Di balik peristiwa itu ada pembajakan kereta api oleh orang-orang Maluku di Belanda Yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1977 Pembajakan kereta api oleh orang-orang Maluku di Belanda terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 1977 Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk protes dari kelompok orang Maluku yang merasa tidak puas dengan perlakuan pemerintah Belanda terhadap mereka Orang-orang Maluku di Belanda adalah keturunan dari para pejuang yang dahulu dipersenjatai oleh Belanda Untuk melawan pasukan Jepang selama kependudukan Jepang di Indonesia di awal Perang Dunia Kedua Setelah Indonesia merdeka, mereka menolak untuk hidup di bawah pemerintah Indonesia Dan memilih hengkang atau tinggal di kam-kam Belanda sebagai warga negara di negara kelinci angin tersebut Pada tahun 1975, sebagian orang Maluku merasa kecewa karena Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah Maluku Mereka merasa telah dikhianati oleh Belanda dan merasa bahwa hak mereka sebagai warga negara Belanda tidak dihormati Pada saat itu, sekelompok anak muda Maluku yang dipimpin oleh seorang mantan tentara bernama Max Papilaya Memutuskan untuk melakukan aksi protes dengan cara membajak sebuah kereta api di dekat desa Wisdor di provinsi Drenz, Belanda Peristiwa pembajakan kereta api di Belanda merupakan peristiwa yang sangat kontroversi dan menjadi serotan media internasional Tragedi ini juga menjadi bukti bahwa masalah hak-hak orang Maluku di Belanda masih menjadi isu sensitif dan perlu terselesaikan Lalu seperti apa ceritanya aksi pembajakan yang berlangsung selama 17 hari itu bisa terjadi? Di hari pertama, Max dan koleganya melancarkan aksi pembajakan memasuki kereta api yang sedang berjalan dari Amsterdam menuju Orts Mereka membawa senjata api dan melemparkan bom asap ke dalam kereta api untuk mengambil alih rencana Ini berjalan mulus Setelah menguasai kereta api, kelompok pembajak menembak dua orang penumpang yang ada dalam kereta api tersebut Dan menahan penumpang sebagai sandra mereka Mereka menuntut pembebasan tahanan politik orang Maluku dan menyatakan bahwa mereka akan membunuh para sandra jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi Pemerintah Belanda berupaya untuk menyelesaikan krisis tersebut dengan bernegosiasi bersama kelompok pembajak Namun negosiasi tersebut tidak berhasil dan kelompok pembajak menolak tawarannya diajukan Pada hari kedua, kelompok pembajak menembak dan membunuh seorang anggota polisi Belanda yang mencoba untuk membebaskan para sandra Setelah 17 hari dalam keadaan terkurung dalam kereta api Pasukan khusus Belanda akhirnya menyerbu kereta api tersebut pada tanggal 9 Juni tahun 1977 Aksi pembajakan kereta api di Belanda pada tahun 1977 menyebabkan guncangan besar di seluruh negeri dan menjadi momok dalam sejarah Belanda Kejadian ini juga menyebabkan perdebatan yang panjang tentang peran dan hak orang Maluku di Belanda Serta lemahnya sistem keamanan nasional Belanda Aksi pembajakan kereta api ini dilakukan oleh sekelompok orang Maluku yang dipimpin oleh mantan tentara Max Papilaya Selain Max Papilaya ada juga nama Franz Tutuhatunewa Yupi Papilaya Johan Wairata Hensina Oktosea Andreas Matulesi George Tutuhatunewa Dan Tommy Penturi Para pembajak ini memiliki latar belakang yang beragam Namun semuanya memiliki ikatan emosional dengan komunitas seorang Maluku yang tinggal di Belanda Dari sembilan orang tersebut kita mencoba melihat dua nama yang memiliki pengaruh besar dalam aksi tersebut Pertama adalah Max Papilaya Dia adalah mantan anggota militer Dan yang kedua Hensina Oktosea Seorang perempuan yang adalah aktivis politik di Belanda Hensina Oktosea adalah seorang aktivis politik dari kelompok orang Maluku di Belanda Yang terlibat dalam aksi pembajakan kereta api pada tanggal 23 Mei 1977 Hensina adalah satu-satunya wanita dalam kelompok pembajak yang dipimpin oleh Max Papilaya Hensina lahir pada tahun 1945 di Maluku, Indonesia Dan kemudian pindah ke Belanda bersama keluarganya pada tahun 1951 Dia tumbuh di lingkungan yang didominasi oleh komunitas orang Maluku di Belanda Dan menjadi aktif dalam pergerakan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Belanda Keterlibatan dalam aksi pembajakan kereta api tahun 1977 Membuat Hensina menjadi terkenal di seluruh Belanda Dan menjadi pusat perhatian media internasional Kemudian ada nama Max Papilaya Siapakah dia? Max Papilaya adalah seorang tokoh penting dalam pergerakan separatis Maluku Selatan di Belanda Sebelum terlibat dalam aksi pembajakan kereta api Max pernah bertugas sebagai anggota militer di Belanda Dan dikenal sebagai seorang prajurit yang disiplin dan cakep Namun setelah meninggalkan militer Max terlibat dalam pergerakan separatis Maluku Selatan Dan menjadi tokoh penting dalam gerakan tersebut di Belanda Akhir dari cerita pembajakan pasti menyisahkan korban Tercatat 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka dalam peristiwa ini Seorang anggota kepolisian Belanda Hans Terlek juga tewas ditembak oleh kelompok pembajak ketika mencoba membebaskan para sandra Selain beberapa orang juga terluka selama aksi pembajakan tersebut Termaksa seorang petugas keamanan kereta api yang ditembak dan beberapa penumpang yang mengalami luka akibat insiden tersebut Kejadian tersebut menjadi sorotan media internasional dan tetap menjadi momok dalam sejarah Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!